Bu Siti ini kan pemerintah sudah melakukan beberapa pelonggaran bahkan sampai stadion pun bisa mempersilahkan penonton begitu untuk datang Nah kira-kira apa sih alasan pemerintah untuk melakukan pelonggaran-pelonggaran ini sementara kan kasus COVID-19 terutama masih cukup tinggi ya di Indonesia Jadi sebenarnya keputusan untuk melakukan pelonggaran aktivitas masyarakat kita harus pahami bahwa ini adalah bagian dari pelonggaran aktivitas masyarakat kita tahu adanya PSBB, PPKM itu adalah pembatasan aktivitas yang saat ini kita sudah cukup yakin untuk kita memulai melonggarkan aktivitas masyarakat karena keputusan ini tentunya dengan mengkaji berbagai hal dengan hati-hati dan sebagai bagian daripada upaya transisi kita menuju situasi yang kita sebut sebagai situasi menuju endemi tadi ya Nah artinya apa yang menjadi pertimbangan kita karena indikator-indikator penanganan COVID-19 kita terus membaik ya mulai dari kasus yang kemarin tinggi tapi kita lihat 14 hari ini mulai terjadi tren penurunan juga tingkat keterisian perawatan rumah sakit juga turun dan keterisian perawatan itu tidak sebesar atau setinggi pada waktu varian delta kemudian kita lihat juga yang paling penting adalah cakupan vaksinasi kita nah terakhir adalah kita belajar juga dengan negara-negara lain yang sudah mulai menyatakan mereka itu hidup akan berdamai dengan COVID-19 nah ini artinya kita melihat indikator-indikator media dan ini kita lihat dengan apa yang terjadi di negara kita medcom.id a part of media group network serius diaduk kayaknya ya a part of media group network kamu perlu luar bagi gimana ya ini demi kemajuan bangsa indonesia tisu kebangkitan perkayu ini dihentikan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati